Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan saya, Yudhi Rosa M. Kom, Prodi Diplomatika Manajemen Informatika. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 13, buat programming. Di pertemuan 13 ini, kita akan membahas atau final dari sebuah, bukan final, tujuan akhir dari tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa bisa menciptakan sebuah project yang menggunakan framework. Di sini nanti, setelah dari projek kalian, nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempresentasikannya. Nah, sebelum masuk apa itu framework, kemudian apa-apa aja fiturnya, kemudian bagaimana cara pemkodingannya, kita kasih pengetah sedikit framework itu apa. Nah, kalau di Barat kan sebuah, bukan sebuah, sebuah pekerjaan ya, misalkan kayak petani. Nah, kenapa sih sekarang lagi hitsnya banget kalau untuk pemprograman PHP itu udah berbasis framework. Nah, di Barat kan sebuah seorang petani yang kerjanya, mana yang lebih enak pengerjanya itu pakai campur, sedangkan sawahnya luasnya banyak, sedangkan apabila dikerjakan dengan traktor. Nah, itulah perbandingan antara framework dengan program native. Tetapi, bukan berarti native itu ditinggalkan tidak. Sebagai programmer atau developer masih menggunakan native. tapi mungkin karena di mana enjoy-nya. Tapi bukan berarti tidak, apa, framework tidak dipakai. Tidak. Tetapi, untuk yang sekarang, para-para develop atau programmer lebih enak untuk membuat sebuah aplikasi. Karena misalnya kita udah mengenal namanya MVC. Di mana di situ ada model, ada view, ada kontrol. Jadi, kita udah enak ngaturnya. Oh, ini fungsinya buat model. Di sini fungsinya buat kontrol. Sedangkan yang untuk view-nya beda lagi. Jadi, kerjaan kita lebih terstruktur. Lebih enak aturnya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, hal-hal apa saja yang kita pelajari di dalam pertemuan ke-13 ini. Pertama, itu MVC, pengenalan dari framework. Kemudian ada yang namanya kontrol, kemudian ada metode-nya. Kemudian, di sini kita akan membahas framework yang akan kita gunakan adalah CI. yaitu Rode Igniter. Di mana ujungnya nanti udah berbasis atau bukan berbasis, udah koneksi ke database. Nah, MVC. Itu ada model, ada view, ada kontrol. Model itu apa sih? Bagi dari aplikasi yang mengimplementasikan logika untuk domain data aplikasi. Jadi, di sini maksudnya model itu logika-logika yang ingin. Nah, sebelum kita masukkan nama logika, sebuah pemrograman atau aplikasi pasti adanya namanya logika. Bagaimana sih logikanya atau bagaimana sih pengkodingannya? Nah, di sini disimpan di dalam model. Kemudian, umumnya untuk melakukan operasi itu kita bisa mengenal namanya sirut, yaitu read, read, update, dan delete. Nah, jadi semua logika sirut ini kita taruh di dalam model. Contohnya, yaitu sirut sge-light atau maria db atau mysql. Kemudian namanya view. View yang namanya view berarti merupakan sebuah form untuk tampilan atau untuk menampilkan, kalau kita ibaratkan dengan native, itu adalah contoh from input atau from delete atau from, kalau delete kayaknya nggak butuh form. Misalkan kayak form input atau form update. Nah, di sini adalah fungsi dari view. dia hanya sekedar untuk menampilkan saja. Tidak ada pemprosesan di dalamnya. Yaitu, atau bisa juga kita dengan mengenalnya namanya user interface-nya. Nah, di sini saya sedikit tambahkan user interface kita sudah bahas. Sebelumnya itu kita sudah pelajari namanya HTML, ada JavaScript, ada CSS. CSS. Nah, makanya dari minggu pertama sampai yang minggu ketiga atau minggu keempat kita itu membahas pengantarannya sedikit tentang HTML, kemudian CSS, kemudian JavaScript. Karena di dalam view-nya adalah semuanya kode-kode tersebut disimpan. Tidak ada pemprosesan sama sekali. Karena untuk logika, kita masukkan ke modal, kemudian tampilan kita taruh di dalam view, kemudian kalau controller adalah proses yang ada di dalamnya. Misalkan pengkodingan atau mengkoneksikan program PHP kita dengan MySQL kita. Itu taruhnya di dalam controller. Nah, di dalam view kita bisa juga menambahkan template, bootstrap, dan Jackberry. Biar penampilan dari sebuah website kita atau web kita atau aplikasi kita lebih menarik. Nah, tadi sudah model, di dalam model itu ada logika, kemudian view. View itu adalah kalau bahasa sehari-hari seorang programmer atau program, itu namanya user interface, kemudian kita masuk ke dalam namanya controller, yaitu komponen yang digunakan untuk menangani interaksi pengguna. Jadi, di dalam controller ini terdapat proses-proses yang akan kita ekskusi. yaitu adalah algoritma aplikasi yang mana berintegrasi dengan model. Logika kita taruh di model, kemudian pengkodingan kita taruh di dalam controller. Nah, di sini bisa kita lihat alat kerja dari yang sebagaimana saya jelaskan tadi di dalam framework yang kita gunakan di sini adalah CI, yaitu kode administrator. Hal yang terutama kita ingat adalah index.php. Karena semua index di dalam .php dia akan merendam, bukan merendam, akan menelod semua komponen yang ada di dalam program. Jadi, biasanya kita tuh kayak misalnya web server, kemudian ada CMS itu di dalam index.php pada saat kita membukanya pastinya akan merendam yang terutama itu adalah index.php. Nah, di sini bisa kita lihat ada routing routing di mana pada saat kita mengakses aplikasi pada saat pertama dia akan merendam ke sana. Misalkan kita taruh login dulu atau sekedar informasi dulu baru masuk login. Nah, itu adalah routingnya. Nanti akan saya berikan modul tentang konfigurasi dari CI-nya. Kemudian ada security-nya, ada coaching-nya, kemudian ada view-nya. Hal yang atau basic dasar, basic atau dasar dari CI-nya adalah ada model, kemudian library, kemudian ada halper, kemudian plugin, kemudian ada script. Saya jelaskan sedikit model, yang kita sudah jelaskan tadi, logika, yang akan kita buat untuk membuat sebuah aplikasi, kita taruh di dalam model. Kemudian library, library ini biasanya kita menaruh, contohnya ada javascript atau CSS, kemudian bootstrap, kita taruh ke dalam library-nya, atau template yang pengen kita insert ke dalam sebuah aplikasi kita, itu ditaruh ke dalam library. Kemudian helper, itu bantuan apa yang sudah bawaan dari CI, kemudian ada plugin, misalkan plugin-plugin yang ingin kita cantong ke dalam sebuah aplikasi yang ingin kita buat. Kemudian script. Oke, yang yang saya jelaskan tadi, kalau yang namanya sebuah security, sangat dibutuhkan dalam sebuah aplikasi, karena ke-spinan seseorang untuk me-hack atau masuk ke dalam sebuah aplikasi yang kita buat. Karena semakin penting sebuah aplikasi yang kita buat, semakin tinggi risiko atau risk dari aplikasi yang keinginan seseorang untuk masuk ke dalamnya, misalkan kayak sistem informasi apa saja, apalagi yang sudah berbasis publik, misalkan kayak sistem informasi, nilai dari mahasiswa, itu kan kebanyakan dari mahasiswa masih ada tingkat keisenganya untuk masuk ke dalam sistem informasinya, misalkan kayak untuk merubah nilai atau acak-acak di dalamnya, nah itu security-nya harus kita perhatikan. Oke, nah disini saya contohkan atau jelaskan contoh dari script, karena tadi kita sudah bahas function, ada parameternya, ada nilainya, ada kelasnya, nah disini bisa kita lihat langsung, disini kita lihat contoh di baris 2, ada kelas barang extended CI controller, berarti otomatis yang di CI controller otomatis program yang kita buat itu adalah berada di dalam controller, ada kelas, otomatis kita akan membuat sebuah kelas, kemudian barang, berarti nama kelas dari kontrol kita, nah kemudian yang saya bilang tadi untuk membuat sebuah metode atau property kita menggunakan namanya public, kemudian kita panggil namanya model, bisa dilihat di sini, kemudian kita panggil model tersebut adalah barang model, apa yang tertulis di dalam model, kita juga memanggil dari kontrolernya, itu juga harus sama, kalau berbeda berbeda dengan nama yang di model, dia tidak akan meloot, bisa jadi nanti pas kita random atau kita running program kita, dia akan menunjukkan error, nah di sini enaknya, kalau yang udah di native juga bisa, pada saat kita running program kita, kalau ada yang error, nanti dia langsung menunjukkan ke file mana yang error, kalau di sini lebih enak, dia menunjukkan kalau ternyata di controller saya yang error, kemudian nanti dia akan menunjukkan kamu memanggil nama yang salah dengan nama model, model yang kamu bikin namanya beda, kemudian nama model yang kamu panggil di controller juga beda, nanti dia akan tidak matching dengan apa yang kita buat, hampir sama dengan misalkan kita memanggil nama CSS, nama fernya beda di CSS, kemudian kita panggil di HTML beda, nanti dia tidak akan memberikan efek sama sekali, kalau di HTML dia tidak akan error, tetapi dia tidak akan memberikan efek, cuma kalau di dalam program PHP dia akan memberikan comment error, oke, disini kita bisa lihat yang saya bilang tadi itu nama kelas sama parent kelas, kalau dibaratkan sebuah rumah, rumah adalah parent kelasnya, kemudian nama kelasnya itu adalah nama kelas itu sendiri, oke, untuk contoh yang sederhana bisa kita lihat, nanti saya akan bagikan modulnya, contoh modelnya seperti apa, kontrolnya seperti apa, kemudian view-nya seperti apa, dan tujuan dari program ini, yang sudah berkoneksi dengan database, nanti akan saya share modulnya, untuk penjelasan dari MVC, yang berbasis CI, atau contoh dari framework-nya adalah kode administrator, saya tutup dulu, saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.